Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara, baitat menjadi salah satu makanan khas Bengkulu yang memiliki cita rasa manis dan legit. Berbahan dasar dari tepung terigu, gula, dan selai manis, kue baitat rasanya menjadi kudapan masyarakat Bengkulu di saat hari raya keagamaan. Namun kini kue ini sudah dipasarkan dari banyak diburu wisatawan. Sebagai oleh-oleh khas Bengkulu, berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tidak mengenal kudapan khas Bengkulu satu ini? Makanan bertekstur lembut dan bercita rasa manis ini banyak diburu wisatawan kala melancong ke provinsi Bengkulu. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan kue baitat. Proses pembuatan kue baitat ini berawal dari pembuatan adonan, berbahan dasar tepung terigu, telur, dan gula. Setelah dicampur, adonan baitat dimasukkan ke dalam loyang. Adonan yang sudah dimasukkan ke dalam loyang kemudian diberi selai nanas, hingga akhirnya dimasukkan ke oven panas untuk dimasak. Setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih satu jam hingga adonan baitat benar-benar masak dan siap untuk dipasarkan. Salah satu pembuat kue baitat yang sudah 10 tahun berproduksi di Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, mengakui dalam satu kali produksi dapat membuat hingga 150 loyang kue baitat. Pesanan baitat ini tak hanya dari dalam kota, namun hingga ke Pulau Jawa, terutama saat musim mudik tiba. Harga satu loyang kue baitat pun dijual dari 20.000 rupiah hingga 60.000 rupiah tergantung ukuran kue baitat. Selain dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap bulannya, usaha baitat ini juga menjadi peluang kerja bagi warga sekitar.